Iran menyatakan telah mengirim kapal perusahaan dan kapal pembawa helikopter ke Teluk Aden untuk memberikan keamanan bagi kapal-kapal negara tersebut di perairan internasional. Laksamana Hadi Bolasayari, Kepala Staff Pasukan Iran, militer di luar garda revolusi, mengatakan dua kapal perang, perusahaan dan kapal helikopter hak akan mengawal kapal-kapal komersial di Laut Oman dan Teluk Aden. Pada akhir 2018, Iran mengklaim kedua kapal perang itu dikirim ke Amerika Selatan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas kehadiran angkatan lautnya di seluruh dunia. Teluk Aden terletak di sebelah selatan Yaman dan di sebelah timurnya terhubung dengan Laut Arab yang kemudian bergabung dengan Laut Oman ke utara. Sebagai mana dilaporkan Radio Farda, pengumuman itu datang pada saat ketegangan meningkat di milayah Teluk Persia, di mana Amerika Serikat telah berusaha mengumpulkan koalisi guna melindungi pelayaran. Setelah serangan pada bulan Juni yang menargetkan kapal tanker minyak dan penyitaan kapal tanker minyak berbendera Inggris oleh Iran pada Juli, Destroyer Sahan dimuncurkan pada akhir 2018 dan dilengkapi dengan artileri angkatan laut dan rudal permukaan keperbukaan, serta landasan helikopter. Pada upacara pelantikannya, Komandan Angkatan Laut Pasukan Iran mengatakan bahwa Sahan adalah kapal perang paling canggih di Angkatan Laut Iran. Terima kasih telah menonton!